Selamat pagi Bapak Ibu Cik Tuhan, saya berharap tentunya Bapak Ibu saudara sekalian dalam kondisi yang sehat walafiat Cik Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita kembali Kita belajar bersama-sama firman Tuhan Tidak bosan ya Bapak Ibu, Cik Tuhan, mari kita berdoa Bapak, tenangkan dan terdukan hati kami, berikan hikmatmu, berikan akal budimu Supaya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan Dan kami merenungkannya Tuhan, kami bertumbuh oleh karena firmanmu Tuhan Terima kasih, kami mau berakar, kami mau berbuah Sehingga kami bisa Tuhan mengeluarkan buah-buah pertobatan kami Mengeluarkan buah-buah pelayanan kami Tuhan Sehingga hidup kami sungguh berguna bagi Engkau Terima kasih Tuhan, jamah kami urapi kami Tuhan Kami perlu hikmatmu untuk kami boleh mengerti firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Amin Puji Tuhan Bapak Ibu, saya kan pakai kacamata ya Nah, pada suatu hari saya kebingungan Kacamata saya, saya taruh di mana Itu, karena bukan saya tidak bisa melihat, saya tetap bisa melihat Tetapi kurang jelas dan kepala suka pusing ya Saya cari ke sana, muter-muter Saya bingung gitu loh Saya bingung sekali Aduh, bagaimana ini? Kacamata saya ini tidak ada Akhirnya ditemukan karena memang kesalahan saya sendiri Meletakkan sembah-sembarangan Ada sering saya mengalami gitu Taruh HP di sana, carinya di sini Puter-puter-puter-puter Kadang-kadang juga mulai kesel nih Dengan keputusan Ya udah, beli lagi Sok kaya ya Gitu Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Di dalam Kitab 1 Korintus 2 Ayat yang ke-16 Bunyinya demikian Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan Sehingga ia dapat menasehati dia Tetapi kami memiliki pikiran Kristus Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dan pada pagi hari ini Saya akan memberikan judul Yaitu Bingung Bingung ya Bapak Ibu Kadang-kadang ada masanya Dalam kehidupan kita ini Yang kita alami itu Hal yang tidak baik gitu Ya Kenapa sih Ada selalu banyak pertanyaan dengan Kalimat Why? Mengapa ini? Mengapa bisa begitu? Ya Saya pernah Waktu melihat langit Saya berpikir begini Langit Lalu ada awan Ada bintang Siapa ini yang Yang menciptakan? Ada Tuhan Siapa ini? Saya selalu Siapa? Mengapa? Siapa? Mengapa? Ya Saya tahu kalau saya berpikir begitu terus Saya bisa menjadi ateis Karena dalam kebingungan saya sendiri Begitu juga sebenarnya dalam kehidupan kita Waktu segala sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi dalam kehidupan kita Meskipun kita sudah berusaha, kita sudah berdoa Tetapi yang kita harapkan tidak Tidak kunjung tiba Kita tentu merasa Apa sih yang salah? Apa yang salah? Apalagi yang kurang? Aku harus bagaimana? Berdoa sudah Berusaha sudah Tapi hasilnya belum nampak Itu kan membuat kita jadi bingung Dengan kata lain Maunya Tuhan ini apa? Ketika Allah Kelihatannya Tidak bisa dimengerti waktu kita bergumul Sepertinya Bukan berarti itu Kita Tuhan tidak mengerti dengan segala pergumulan kita Karena kata Sepertinya Ya Kita juga berpikir Seolah-olahan semua ini tidak masuk akal gitu Anak sakit Pekerjaan yang kita usahakan tidak kunjung tiba Usaha sudah Berdoa sudah Tapi tidak Tidak ada hasil Kita jadi bingung Kita jadi bertanya-tanya Mana sih Tuhan itu? Kenapa Tuhan membiarkan saya begini? Rancanganku bukan rancanganmu Jalanku bukan jalanmu Ya Ya Apa yang kita pikirkan Tidak seperti yang Tuhan pikirkan Apa yang kita rancangkan Yang kita rencanakan Tidak seperti Yang Tuhan rancangkan dan rencanakan Pasti yang terbaik Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Tetapi kitanya Terkadang Kurang sabar Untuk menanti Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita Sehingga kita sendiri dibuatnya bingung Aku setia sudah Aku melayani sudah Aku bekerja keras sudah Tetapi anakku sakit Tidak kunjung sembuh Itu kan menjadi pertanyaan Kita buka di dalam Kitab Masmur Bapak Ibu 46 ayat 11a Diamlah dan ketahui lah bahwa Akulah Tuhan Waktu kita bingung Waktu kita tidak Banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran kita Firman Tuhan mengatakan Diamlah dan ketahui lah Akulah Tuhan Katanya Kata Firman Tuhan Kita diberi pengharapan Oleh Tuhan Kenapa Kita harus memperoleh pengharapan Karena dalam kebingungan kita Itu akan bisa Mencabik-cabik Iman kita Kita Seperti tadi saya katakan Pikiran kita mau Apa sih maunya Tuhan Kenapa Ada banyak pertanyaan Dan itulah Yang membuat Iman kita jadi ter Tercabik-cabik Tetapi Kitab Masmur Mengingatkan kita Firman mengatakan Diamlah dan ketahui lah Bahwa akulah Tuhan Diingatkan Kalau kita bingung Dengan hidup ini Kalau kita penat Dengan perjalanan hidup ini Kita disuruh Diam Maksudnya Maksudnya yaitu Kita disuruh Rehat secenak Berdiam diri Merenungkan Perjalanan hidup kita Merenungkan Firman Berdoa Kepadanya Sehingga kita Kita akan seperti Seperti Pak Masmur bilang Mengakui bahwa Dia adalah Tuhan Dia adalah Allah Kalau kita panik Kalau Kita bingung Dan kita tidak Sempat berdiam Sejenak Kebingungan kita Apa yang kita cari itu Itu bukan merupakan Solusi Malah merupakan Apa itu Bumerang dalam diri kita Kita bisa kesal Kita bisa marah Kita bisa emosi Karena sesuatu yang kita cari Tidak Kunjung kita dapati Tetapi Waktu kita Bingung Kita duduk sejenak Kita mikir sejenak Maka ada ketenangan Pikiran kita berjalan Oh iya Kita Bahasanya itu kita jadi Nyadar gitu Bapak ibu Ya Bukan Bapak ibu saja Yang mengalami Saya sering mengalami Begitu Kenapa sih Aku kok begini Aku ini kurang apa Jadi akhirnya Yang mengukur diri kita sendiri Bukan itu Tuhan Dan pada pagi hari ini Apapun yang menjadi Kebingungan kita Bapak ibu Ya Mungkin Dalam usaha kita Dalam satu Salah satu Orang yang kita kasih Masih belum sembuh Ya Kita percaya kok Sangat percaya Bahwa rancangan Tuhan Pasti yang terbaik Nah Segala sesuatu itu Kalau kita Mengasih Tuhan Mengakui Dia Tuhan Kita Tuhan Menyatakannya Tapi terkadang Manusia kita Kedagingan kita Tidak sabar Ingin cepat Mendapatkannya Ingin cepat Memperolehnya Itulah yang membuat Kita menjadi Sakit Kita menjadi Capek Karena kita Tergesah Gesah Padahal Jalan Tuhan Bukan jalan Jalanku Kata firman Tuhan Oleh karena itu Pada pagi hari ini Apapun kondisi kita Dalam kebingungan Dalam kepanikan kita Mari kita ambil waktu Berdiam sejenak Duduk di bawah kaki Tuhan Merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Dan kita Menikmati Baetnya Menikmati Firmannya Dan kita Menyatakan Segala isi hati kita Kepada Tuhan Supaya kita Tidak menjadi Bingung lagi Di akhir jaman ini Kita tidak menjadi Penat lagi Dalam Mengarungi kehidupan Yang penuh Tantangan ini Mari kita Tuhan Terima kasih Pada pagi hari ini Apapun Yang menjadi Kepenatan kami Apapun yang menjadi Kebingungan kami Apapun yang menjadi Pergumulan kami Tuhan Kami mau memberikan Waktu untuk Berdiam diri Di bawah kakimu Tuhan Untuk kami Merenungkan firmanmu Untuk kami Merenungkan janji-janjimu Tuhan Untuk kami tetap Tuhan Mengatakan bahwa Engkau lah Tuhan Penguasa alam semesta ini Tuhan Terima kasih Tarulah hikmatmu Dalam kehidupan kami Tuhan Supaya Kami boleh menerima Tuhan Kekuatan yang datangnya Dari Tuhan Terima kasih Kami percaya Roh kudus Kau terus bekerja Dalam kehidupan kami Kau memberikan Kekuatan penghiburan Dan pertolongan Dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Saya berharap Bapak Ibu Bingungnya tidak berkelanjutan Bingungnya sejenak saja Karena kita tahu Pada saat kita bingung Kita harus mengambil Waktu sejenak Untuk berdiam Berdiam diri Puji Tuhan Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Selamat pagi